Ya, pertemuan daring alias online meeting ya, ini menjadi kebiasaan baru banyak pekerja di tengah pandemi. Namun, tahukah Anda bahwa ternyata kebiasaan ini menimbulkan Zoom Fatigue atau dampak fisik dan mental akibat terlalu sering duduk serta menatap layar. Dan selain tidak sehat, Zoom Fatigue ini juga bisa membuat gelisah dan menyebabkan gangguan mental lainnya. Inilah yang rutin dilakukan Farah Hoi Runisa, warga Surabaya, Jawa Timur selama pandemi. Larangan masuk kantor membuatnya harus bekerja dari rumah dan melakukan berbagai pertemuan virtual dengan rekan kerja serta klien. Itu mungkin lumayan bikin capek ya akhirnya. Bukan masalah padatnya saja, tapi juga perbedaan cara berkomunikasi kita yang berubah. Dan capek lainnya ya, itu tadi mungkin karena merasa sendirian, karena tidak ada kontak langsung dengan manusia. Apa yang dialami Farah disebut Zoom Fatigue atau dampak fisik dan mental akibat terlalu sering duduk serta menatap layar. Bukan hanya Zoom, berbagai aplikasi pertemuan virtual juga bisa memicu terjadinya kondisi tersebut. Zoom Fatigue ini adalah bentuk stres. Jadi Zoom Fatigue ini bukan penyakit. Zoom Fatigue ini dialami oleh orang-orang yang terlalu banyak melakukan tatap muka atau pertemuan lewat ruangan-ruangan virtual. Memang yang paling populer saat ini adalah Zoom. Seperti halnya kalau kita menatap sebuah layar, layar itu entah besar atau kecil, tentu akan ada kelelahan. Kelelahan itu tidak hanya kelelahan fisik, ada sindroma atau kejala kelelahan fisik. Misalnya tidak bersemangat, jadi lemas, kemudian lehernya kaku, kemudian bawaannya ngantuk, bawaannya sulit untuk fokus pada pertemuan virtual itu. Selain fisik, Zoom Fatigue berdampak pada mental. Hasil survei Universitas Air Langga pada 2020 terhadap mahasiswa Fakultas Kedokteran Unair menyebut 40 persen mahasiswa mengalami ketegangan dan gangguan emosional lain setelah mengikuti kuliah daring setiap hari. Hal itu pula yang dialami Alvina dan Anjani, pekerja perusahaan startup. Di sisanya juga disambil kerja, sambil meeting itu, terus habis meeting lanjut kerja lagi. Pasti efeknya pertama itu pusing, pusing banget, pening. Terus habis itu, biasanya kadang aku juga lupa pakai kacamata. Nah, itu ngefek banget sih kalau memang kita nggak pakai kacamata. Nah, setelah pusing itu parahnya bisa sampai ini sih, kayak mau mual gitu ya, karena kan radiasinya. Karena kan kita harus bisa adaptasi sama meeting yang tiap hari itu selalu ada, transisinya juga cepat banget, topiknya juga beda-beda terus. Jadi kita benar-benar kayak pusing banget, banyak miss, terus juga hilang fokus. Terus juga apa ya, jadi kalau mental itu lebih sering marah-marah sih, lebih emosi gitu. Menurut dokter spesialis kejiwaan Unair, Azimatul Karimah, dampak pada mental ini yang paling merugikan. Bagi sebagian orang, Zoom Fatigue akan memicu munculnya kecemasan sehingga memerlukan penanganan. Dari sudut pandang emosional, kita jadi cemas gitu. Kalau orang terlalu lama tatap muka di Zoom itu biasanya orang-orang agak, agak apa ya, bahasa-bahasa Jawanya itu sepaneng ya, tegang. Nah, tegang ketika orang-orang yang di layar Zoom yang kita lihat itu kemudian menatap langsung ke mata kita gitu. Jadi seolah-olah kita itu kayak diawasin atau kita itu apa ya, diperhatikan secara berlebihan oleh orang-orang yang ada di layar itu. Untuk orang-orang yang tidak terbiasa, semua mata itu tertuju pada dirinya, ini akan jadi sesuatu yang secara emosional akan mengganggu ya, jadi cemas gitu. Untuk mengurangi tekanan dan dampak mental akibat Zoom Fatigue, disarankan agar dilakukan kegiatan bertemu dengan orang lain dengan mematuhi protokol kesehatan. Efek jangka panjangnya itu karena atensi konsentrasi menurun, produktivitas juga menurun ya, Mas Rangga ya. Jadi produktivitas menurun karena kita untuk memulai sebuah pekerjaan, itu jadi effortnya lebih berat atau mungkin waktunya jadi lebih panjang untuk kita bisa konsentrasi full untuk pekerjaan itu. Sebaiknya ada jeda waktu yang cukup untuk istirahat break, gitu. Jadi kita diistirahatkan dan kita berinteraksi dengan orang, kemudian kita balik lagi ke Zoom, gitu. Dampak fisik Zoom Fatigue dapat dikurangi dengan melakukan peregangan otot, terutama leher dan pinggang di sela pertemuan. Rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari juga dianjurkan agar tubuh tetap bugar. Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!